Perusahaan layanan streaming Netflix akan melaporkan pendapatan kuartal keduanya tahun 2022 hari ini, Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022. Laporan pendapatan raksasa streaming ini akan menjadi salah satu momen paling penting bagi perusahaan yang sudah berdiri selama 25 tahun ini. Dilansir dari CNN, tahun ini menjadi tahun yang menakutkan bagi Netflix. Pada bulan April, layanan streaming ini melaporkan mereka telah kehilangan pelanggan pada kuartal pertama tahun 2022. Kemalangan Netflix berlanjut saat sahamnya turun sekitar 70% sepanjang tahun ini, dan perusahaan mengumumkan pemberhentian ratusan karyawannya. Bakal ditinggal pelanggan, prospek yang lemah di kuartal kedua tahun ini berhasil mengejutkan investor saat Netflix memperkirakan akan kehilangan 2 juta pelanggan pada kuartal kedua tahun 2022. Oleh karena itu, laporan pendapatan Netflix yang akan dirilis hari ini, menjadi penentu bagi masa depan perusahaan serta seluruh sektor layanan streaming. Mulai lirik iklan, Netflix menggantungkan harapannya pada iklan, yang diharapkan dapat menjadi penyelamat potensialnya. Perusahaan ini mengumumkan akan bermitra dengan Microsoft dalam rencana berlangganan baru yang didukung iklan dengan harga yang lebih murah. Meskipun CEO Netflix Reed Hastings sempat menunjukkan ketidaksepakatannya dengan ide tersebut selama bertahun-tahun, namun iklan saat ini menjadi bagian utama dari rencana Netflix untuk meningkatkan pendapatannya di masa mendatang. Perusahaan yang sudah berdiri sejak 1997 ini juga akan berfokus pada pembatasan kata sandi atau password pelanggannya, dan fokus pada pembuatan konten yang menarik untuk membantu perusahaan meningkatkan pendapatan. Namun Netflix masih menjadi pemimpin di sektor layanan streaming, dengan 221,6 juta pelanggan di seluruh dunia. Perusahaan ini juga dapat mengungkapkan faktor-faktor di luar kendali, seperti inflasi yang melonjak, sebagai alasan dalam laporannya nanti jika pendapatannya memang mengalami penurunan. Saham Netflix di Wall Street anjlok 70%. Platform streaming Netflix mengumumkan penurunan saham hingga 70% dalam perdagangan di bursa AS. Anjloknya saham Netflix di sepanjang tahun 2022 menjadi pukulan keras bagi perusahaan yang pernah menjadi unggulan di pasar Wall Street. Imbas dari penurunan saham ini setidaknya kerugian yang ditanggung Netflix mencapai miliaran dolar AS. Mengutip dari CNN International Business, runtuhnya saham Netflix terjadi usai perusahaan streaming ini mengalami penurunan pelanggan secara terus-menerus sejak kuartal pertama 2022. Selamat menikmati. Selamat menikmati.